Halo guys, kembali lagi dengan Tobi Kiriya Channel Kali ini kita akan mengecualikan suatu situs web atau IP address Nah, dimana itu kalau menggunakan VPN Singapura Ada beberapa situs web yang di Indonesia itu tidak bisa dibuka Jadi kemarin itu ada trouble Dimana untuk yang situs-situs pemerintahan itu Untuk pakai VPN yang Singapura itu tidak bisa Karena kenapa? Karena mereka itu memasang keamanan untuk situsnya Jadi untuk yang situs pemerintah biasanya itu Dia itu hanya bisa diakses oleh IP Indonesia Jadi kita harus mengecualikan biar itu dia bisa diakses Jadi bagaimana caranya? Yang pertama kita masuk ke firewall Firewall di sini itu berfungsi ini untuk mengecualikan nantinya Jadi yang di untuk membelkan traffic untuk yang versi 1 itu tinggal ditambahkan aja nanti yang di bagian ini Yang pertama itu kan ini Seperti ini Seperti ini yang pertama Yang kedua nanti yang disini itu kita hapus Karena memang yang pertama itu realnya itu seperti ini Seperti ini Oke Setelah itu kita harus membuat address list baru Dimana itu berfungsi untuk IPnya yang kita kecualikan Atau hostnya yang kita kecualikan Contoh disini kita akan membuat Namanya Pengecualian Oke Dst addressnya kita isi Misal detik.com Nah disini kita bisa lihat Untuk yang pengecualian ini Detik.com itu Hostnya ini akan berubah menjadi IP Jadi itu Otomatis Akan menjadi IP address Jadi untuk yang Mengel tadi Yang disini Itu kita Ini kan default Default yang versi 1 itu seperti ini Nah ini kita tinggal mendapatkan yang di Advent Advent dstnya ini Pengecualian Setelah itu kita ini Kita Note Atau note Atau kita klik Nanti ada Ini Simbol Nah ini ada note Nah ini Kita cualikan Setelah itu kita Apply Nah sampai sini itu Untuk pengecualiannya itu Sudah selesai Dan tinggal kalian uji coba Di dalam Router kalian Di klien anda itu Bisa menghasilkan Tidak Jadi hanya sangat Simpel saja Yang pertama ini Defaultnya Kita tinggal Menambahkan Pengecualian ini Dimana Pengecualian ini Itu ada di Menu address list Disini Kita tinggal ditambahkan Sesuai keinginan Mencualikan Kita tambah lagi Yang Pengecualian Tidak nama Mungkin Dengerin 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 Nah Dia itu nanti akan Berubah secara langsung Menjadi IP address Oke Mungkin itu guys Untuk pengecualian ini Jadi kalian bisa Custom di Mikrotik anda Masing-masing Semoga bermanfaat See you next time Bye-bye